Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku di Bagus Taruna Vlog Nah pada siang hari ini aku mau review bus batu palas Nah untuk busnya itu ada di belakang aku ya Jadi ini bus batu palas ini pendatang baru Trip, Medan, Pekanbaru, Simpangkampar Dan tujuan akhirnya Talu Kuantan ya Nah seperti apa nih kira-kira Kalau kita lihat ini liverynya dari ex Rosalia Indah ya Oke nanti kita review dalamnya Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Langsung aja kita tonton videonya Let's go Nah jadi ini dia ya bus batu palas Pendatang baru di lintas Sumatera Dari Medan ke Pekanbaru, Talu Kuantan, Simpangkampar Nah untuk bus batu palas ini Kalau kita lihat ini liverynya persis kayak Rosalia Indah ya Jadi ini busnya ini ex Rosalia Indah Bus Jawa ya Nah untuk bus batu palas ini Keberangkatan jam 5 sore Kalau dari Pekanbaru ya Tapi ini keberangkatan awalnya dari Simpangkampar Atau Talu Kuantan ya Nah untuk ongkosnya sendiri itu 220 ribu Dari Talu Kuantan ke Medan Sekarang kita coba review dalamnya langsung ya Kita coba izin review dalamnya Izin review dalamnya ya Pak Sembiring ya Iya Pak Nah jadi ini dia bus batu palas AC toilet ya Untuk fasilitasnya ada selimut ya Luar biasa nih Selimutnya Kalau kita lihat ini tebal ya Nah ini ada selimutnya Nah di belakang itu ada area smoking ya Jadi itu ada pintu sekatnya di belakang Untuk jumlah seatnya Coba kita lihat dulu ya sampai belakang Nah ini untuk jumlah seat sampai belakang itu Ada sampai 3940 Nah jadi ini ada toiletnya ya 40 seat Nah disini juga ada tong sampah ya Biar tetap terjaga kebersihan di dalam bus Untuk ACnya juga dingin nih Sekarang kita coba Duduk di salah satu seatnya ya Nah ini dia Untuk jarak antar seatnya juga Tidak terlalu rapat ya Ini masih ada Sedikit longgar ya Jadi tidak terlalu sempit Dia benar-benar Nyaman ya Kaki di dalam ya Nah ini dia Untuk Pandangan ke depan juga Lumayan Jelas ya Karena tidak ada Tamengnya Dan Single glass Keren Nah untuk drivernya Ada Pak Sembiring Driver X Medan Jaya 101 Nomor pintunya Sekarang sudah bawa bus Batu Palas Keren ya Nah ini dia Pak Sembiring ya Driver Batu Palas ya Pak ya Jadi hari ini berangkat ke Medan Pak Ke Medan ya Nah Pak Sembiring ini Sudah lama di Medan Jaya dulu ya Pak ya Bulan tahun ya Bawa bus Medan Jaya 11 7 ujung Batu Rokan ya Pak ya Nah sekarang coba Untuk keluar dulu dari Medan Jaya ya Pak ya Bawa bus Batu Palas ke Simpang Kampar Ini keberangkatan jam berapa nih Pak setiap hari? Jam 4 ya Pak ya Jam 4 dari Pekan Baru Berarti kalau dari Medan? Jam 1 Jam 1 ya Untuk mesinnya ini Mercedes Benz berapa nih Pak? Yang bus yang Pak Sembiring bawa Mesinnya 1521 1521 Ex Rosalia Indah nih ya Pak ya Jadi ada berapa unit nih Pak Sekarang Batu Palas nih Pak Semua yang di Mabesnya semua Totalnya 15 unit ya Bakal ada nambah lagi gak kira-kira nih Pak Jelang Lebaran nih Pak Mungkin nambah lah Pak Udah ada juga lah ini ya Dibeli ya Nah jadi ini untuk saat ini Bus Batu Palas Ada 3 unit berangkat ya Pak ya 2 ke Kota Tengah Satu kampar Satu kampar Simpang kampar ya Baik ini Pak Sembiring nih Driver Senior Lintas Sumatera Ex-driver Medan Jaya ya Pak ya Jadi kalau driver Medan Jaya udah gak diragukan lagi nih kecepatannya di jalan nih Ya kan Pak? Makasih banyak ya Pak ya Hati-hati di jalan Semoga sampai tujuan Nah ini sekarang mau masuk ke peron keberangkatan ya Jadi ini mau berangkat sore hari ini ke Medan dari Pekanbaru Nah itu ada 2 unit bus Bintang Utara Putra Keberangkatan sore hari ini ya Ke Medan 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 oke sekarang kita coba turun dulu ya nah ini langsung parkir di depan ya bus batu palas pendatang baru yang luar biasa nih atusiasma penumpang dari simpang kampar ya nah ini tampak bodi belakang ya dari bus batu palas jadi bus batu palas ini info dari Pak Sembiring tuh ada ngambil 6 atau 7 unit ya dari bus Rosalia Indah ya jadi ada 6-7 unit X Rosalia Indah yang sekarang udah berganti nama jadi bus batu palas ya nah jadi ini ternyata dari karoseri Morodadi Prima ya jet bus ya bodinya seperti jet bus tadi ya ada stiker air suspensionnya nih tapi 1521 belum ada air suspension biasanya ya jadi ini bener-bener keren banget nih untuk bus batu palas nih ya nah jadi ini bus batu palas pada hari ini akan berangkat dari pekan baru ke Medan ya jadi karena sudah mulai dekat harus mudik lebaran jadi bus batu palas nih sudah ada yang berangkat langsung ya dari pekan baru ke Medan karena biasanya nih bus batu palas keberangkatan awalnya tuh dari Taluk Kuantan ya atau dari Simpang Kampar nah ini luar biasa nih batu palas pendatang baru yang sukses ya meramaikan lintas Sumatera khususnya jalur Medan pekan baru Simpang Kampar untuk suasana di Terminal AK pada siang hari ini masih sepi ya karena untuk bus-bus ke arah Medan tuh mulai rame dari jam 5 sore nah ini tepat jam 4 sore ya bus batu palas berangkat dari pekan baru ke Medan ya hati-hati di jalan buat bus batu palas semoga sewanya ramai ya dan selamat sampai tujuan terima kasih banyak udah nonton video aku kali ini jangan lupa untuk di like komen dan subscribe thank you assalamualaikum 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 assalamualaikum